Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini sobat youtube nah disini gue punya 2 buah angker dinamo nih bekas gurinda nih teman-teman jadi disini ancur nih yang satu dan yang satunya lagi ini masih keadaan bagus jadi rencana mau ngambil bearingnya ini ya jadi disini gue mau tuker nih bearingnya yang rusak dipindahin ke yang gak rusak nih cuman disini gue harus bikin ala pencopotnya ya teman-teman oke mungkin ini sangat berguna sekali ya buat teman-teman yang lagi nyari cara melepas bearingnya ini gimana nah kelahirannya ini jadi di video ini gue mau buatkan ya buatkan video cara membuat tracker tracker arang dinamo nih nah kebetulan gue lagi ada sedikit masalah nih teman-teman nah disini gue punya 2 buah gurinda nih teman-teman jadi yang satu ini rusak bagian statornya dan yang satunya lagi rusak bagian arangnya itu kebetulan untuk mereknya sama ya teman-teman jadi ini mau dicopot nih dilepas nah ini kalau dicopot pakai tangan keras ya teman-teman jadi kita harus buat kuncinya ini tonton terus ya videonya ya teman-teman kita buat kunci pelepas ini oke mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman nih yang lagi cari cara buat nyopotnya ini oke mari simak terus videonya ya nah oke kebetulan disini juga gue udah nyiapin bahan-bahannya nih teman-teman nah ini ini bekas ragum ya ragum catok itu apa ya namanya ya klem bekas klem kayu ya nah disini saya menggunakan ini yang udah jadi nanti kita potong kalau kalian gak punya kayak gini kalian juga bisa pakai baut kayak gini bisa pakai baut kayak gini nyari besi ya nanti ditempel disini bisa juga ya tapi gue gak bakalan pakai ini ya teman-teman jadi gue pakai ini aja simple jadi tinggal kita potong terus kita satuin nah ini satu lagi ini kunci ya teman-teman kunci ring pas nih nah nanti kita potong terus kita tempel disini nih teman-teman nah oke kalian juga bisa gunakan besi apa gitu lah kalau gue ini lebih simple ya yang ada aja jadi pakai kunci pas aja ini nah nanti modelnya kayak gini nih oke kita mulai pengerjaannya ya lah terus motongnya pakai apa bang kan urindanya rusak nah tenang teman-teman gue disini ada ide jadi gue menggunakan gergaji besi manual ya nah contohnya kayak gini gergajinya nih teman-teman nah gue bakalan godot pakai ini oke sebelum melakukan pemotongan ini kita ukur dulu untuk bagian ini nih kita ukur ya oke setelah dapat ukuran yang pas kita mulai garis setelah itu kita potong ya teman-teman oke kita potong aja secara perlahan jangan terburu-buru ya kita nikmatin aja cara memotongnya nah ini gue udah selesai motongnya nih teman-teman dengan jari-jari yang keram nah ini sudah terpotong kayak gini nih jadi kita ambil yang bagian ininya aja nih teman-teman nah ini buang ya yang kita butuhkan ininya nih teman-teman oke kita tempel disini nanti nah kita las ya oke disini gue bakalan ngelas dulu nih teman-teman sebelumnya kita pakai safety dulu nih oke guys kurang lebihnya seperti ini ya ini simple sekali ini gue coba dulu nih apakah bisa atau tidak ya ini cara kerjanya simple ya teman-teman jadi cara kerjanya ini mendorong ya mendorong as besinya itu dan bearingnya ketarik nah disini saya mengalami kendala lagi nih teman-teman ini kayaknya harus diganti juga nih bagian kikipingnya ini puterannya ini terbuat dari plastik teman-teman oke kita cepot nah ini harus diganti nih teman-teman saya harus cari bahan lagi nih mungkin biar lebih kuat dan lancar ini harus diganti pakai besi nih oke kita cari dulu nih besinya nih oh iya besi ini aja nih teman-teman nah ini dia jadi gak jadi kita buang ya kita pasang aja disini nih nah seperti ini nih eh gini eh iya iya gini eh gini eh gini deh nah gini biar kayak goesan sepeda ya nah kayak gini nih oke kita mulai pengelasan oke ini disini gue las dulu nih teman-teman dan ini udah selesai nih teman-teman jadi gue lagi nyoba muter tuh gagangin udah kuat nih tapi dia gak mau kedorong nih oh jadi disini kuncinya ini bengkok ya teman-teman mungkin karena tekanannya terlalu kuat nih jadi harus diganti dulu ini eh diganti dilurusin dulu nanti kita pakai besi tambahan lah oke guys nah jadi disini gue ada ide lagi nih buat memperkuat bagian kunci ringnya ini gue pakai paku bekas nih oke sabar ya kita las dulu oke guys ini jadi gue udah selesai ngelas bagian sisinya ini ditambah paku ya kanan kiri nah kayak gini ya mudah-mudahan kuat nih coba kita tes ya nah disini teman-teman jadi gue gak ada rencana buat bikin goesan kayak gini tapi gak apa-apalah keren malah ya oke disini kita mulai coba nih kita pasin dulu nih teman-teman nah kayak gini coba kita kencengin ya oh ternyata ini teman-teman si ujungnya ini harus kita kecilin kayaknya jadi dia gak masuk ke lubang berinya ini nah jadi ini harus kita apa ya asahlah pakai kikir atau apalah sebentar atau bisa juga kita gunakan paku kayak gini oke sobat ini gue udah selesai kikirnya nih jadi ini gue kikir pakai gergaji kikir gergaji maksudnya dibikin kayak gini sepas bearingnya aja lah ini untuk contoh doang karena ada urat oke kita mulai coba melepas bearingnya ya apakah berhasil nah ini kita goes-goes dulu nih oke kita masukin nah sebelumnya kita pasin dulu nih teman-teman oke kita mulai sekuat tenaga ya alhamdulillah nih teman-teman tercopot nih nah jadi ini kita bikin kunci simple ya buat ngopot ini bermanfaat ternyata ini kalau dicabut pakai tangan susah ya teman-teman ya jadi disini gue bikinnya ngepas banget nih gue pikirnya pas banget sama bearingnya ini oke buat teman-teman jangan lupa untuk di like video ini ya di subscribe yang belum subscribe di share juga ya teman-teman oke terima kasih banyak mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian ya yang lagi nyari cara melepas bearing oke sampai jumpa di video berikutnya goes-goes-goes-goes terus Sub indo by broth3rmax